Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bawoyang TV Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan audio perekam suara di CapCut teman-teman, nah sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawoyang TV, nah oke buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih kita langsung saja kepada tutorialnya teman-teman ya misalkan anda ingin membuat video storytelling ya teman-teman ya yang membuat voiceover jadi videonya diedit dulu nanti ditambahkan voiceover ataupun audio perekam suara gimana caranya, pertama kita buka aplikasi CapCutnya, lalu kemudian kita coba buat proyek baru nah selanjutnya teman-teman ya misalkan video ini teman-teman ya, kita akan coba video ini, kemudian kita tambahkan nah disini teman-teman ya, kita akan membuat tambahan suara ya disini kita hapus dulu suara aslinya ya seperti itu, kemudian kita geser sebelah kanan kemudian kita pilih yang ekstrak audio ini teman-teman ya nah kemudian kita hapus nah selanjutnya teman-teman kalau anda ingin menambahkan perekam suara ya, jadi anda bisa kembali seperti ini lalu kemudian klik audio nah di sebelah kanan disini ada perekam suara nah kita klik seperti ini dan kemudian selanjutnya kita rekam suaranya halo semuanya ya di video kali ini sudah saya jelaskan ya tentang bagaimana menampilkan tampilan layar HP kalian ke laptop silahkan simak tutorialnya sampai selesai nah disini nah ini teman-teman ya kemudian kita klik tanda tentang disini ya nah disini teman-teman ini sudah ada suaranya halo semuanya ya di video kali ini sudah saya jelaskan ya tentang bagaimana menampilkan tampilan layar HP kalian ke laptop silahkan simak tutorialnya sampai selesai kalau misalkan ada yang salah teman-teman di bagian sini misalkan anda bisa bisa geser ke bagian sini lalu kemudian klik klik ya audionya lalu klik bagi nah disini bisa dihapus teman-teman nah disini nah kemudian anda bisa tambahkan lagi disini nah bisa anda rekam seperti ini nah silahkan simak ya tutorialnya sampai selesai teman-teman nah kemudian kalau misalkan ini gaya lagi anda bisa klik kembali disini teman-teman dan ini anda bisa rekam kembali ya nah kemudian kalau misalkan ini sudah oke rekamannya tinggal anda klik tanda centang disini dan nantinya suaranya sudah akan masuk ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan bagaimana cara menambahkan audio rekam suara di CapCut semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati